Selamat malam pemirsa, masyarakat sangat membutuhkan paparan visi dan misi dari tiap kandidat Capres-Cawapres 2024. Dan hal ini direspon positif dengan seringnya lembaga-lembaga yang berkomenten untuk mengadakan uji publik. Dengan adanya uji publik ini, masyarakat bisa memahami visi-misi dari tiap individu yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Dan yang paling penting adalah masyarakat bisa memilih secara rasional berdasarkan visi-misi yang dipaparkan. Itulah yang kami sejikan dalam editorial pada malam hari ini, uji publik kandidat Pilpres bersama saya, Afiani Malik. Uji publik kandidat Pilpres Yang meninggikan rasionalitas, baik rasionalitas yang calon maupun rasionalitas publik. Dari proses yang rasional itu pula akan dihasilkan pilihan yang rasional, bukan pilihan yang semata didasari emosional, apalagi fanatisme buta. Dengan dasar itu, sudah semestinya ruang publik dibuka seluas-luasnya bagi para kandidat untuk bisa dinilai, diuji gagasan, dan visinya. Arena diskusi dan perdebatan yang substantif harus digelar secara masif, sehingga publik bisa melihat kapasitas dan kualitas dari masing-masing calon. Ini penting, karena salah satu di antara mereka lah yang bakal menjadi nakoda untuk membawa Indonesia meraih kemajuan di masa mendatang. Kita patut menyambut baik munculnya banyak inisiatif dari sejumlah lembaga yang menggelar uji publik bagi para capres dan cawapres secara terbuka. Setelah CSIS dan INDEF yang tempoh hari mengajak para kandidat Pilpres 2024 beradu gagasan soal visi politik luar negeri dan visi ekonomi mereka, berikutnya PP Muhammad Diyad juga sudah menyiapkan arena uji publik terbuka. Tiga pasangan calon bakal diuji program-programnya sesuai yang mereka janjikan dalam visi-misi yang diserahkan saat mendaftar ke KPU. Pelaksanaan uji publik tersebut akan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023. Pada sisi yang lain, kita juga layak memberikan apresiasi kepada ketiga capres-cawapres yang sejauh ini merespons setiap ajakan uji publik itu dengan cukup antusias. Artinya, ada kesadaran dari para kandidat bahwa rasionalitas dari sebuah kontestasi demokrasi melalui pemilu ialah kontestasi gagasan, kontestasi ide. Itu yang mestinya dipertarungkan, bukan sekadar beradu jargon atau baliho. Pun, tampaknya mulai ada pemahaman dari para kandidat bahwa pemilu bukan sekadar kompetisi untuk meraup suara terbanyak atau elektoral tertinggi. Lebih dari itu, pemilu ialah instrumen untuk menghasilkan pemimpin bangsa yang punya integritas, kapabilitas, dan tentu saja kualitas. Salah satunya, melalui uji publik itulah integritas, kapabilitas, dan kualitas para calon bisa dinilai. Rana publik saat ini boleh dibilang semakin kumuh dengan maraknya penyelewengan, intrik, dan kebohongan politik yang kerap melebihi daya pikul masyarakat. Publik juga tak lagi mempan di jejali janji-janji manis dan utopis yang pada akhirnya hanya menjadi hiasan di atas kertas tanpa mampu dieksekusi dan diimplementasi. Yang dirindukan bangsa ini ialah tawaran gagasan serta program yang cerdas dan berkualitas dari para calon pemimpin masa depan. Dengan semakin banyaknya arena untuk mempertandingkan gagasan dan program cerdas itu, niscaya pemilu 2024 akan menjadi lebih rasional dan pada ujungnya akan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas. Dan itu lagi akan kami sajikan. Dalam editorial pada malam hari ini pemirsa uji publik kandidat Pilpres dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Mas Abdul Kohar. Selamat malam Mas Kohar. Selamat malam Afi. Yang pertama kita apresiasi uji publik di luar debat yang akan dilaksanakan oleh KPU. Tapi mengapa kemudian ini penting uji publik di luar debat KPU untuk dikawal? Ya karena ini akan mengangkat rasionalitas publik. Ini sekaligus juga literasi pelajaran dan bagi publik bahwa memilih pemimpin itu tidak bisa semata-mata dasar emosional. Silahkan Anda memilih berdasarkan kedekatan, berdasarkan emosionalitas. Tetapi di atas itu rasionalitas harus terus dibangun. Mengapa Afi? Karena periodisasi menjadi pemimpin itu akan sangat panjang. Lima tahun. Tergantung kita melihat waktu. Tetapi paling tidak kalau kemudian lima tahun ini terbuang sia-sia karena kegagalan kita memilih pemimpin yang tidak didasarkan atas rasionalitas. Atas janji-janjinya yang sudah diuji oleh publik yang menyesal bukan hanya 1-2 orang, 1-2 partai politik. Tetapi yang akan menyesal adalah ratusan juta. 278 juta penduduk Indonesia saat ini. Itulah kenapa uji publik ini sangat-sangat menantang dan sangat patut diapresiasi karena dia akan memberikan ruang yang luas bagi publik. Untuk katakanlah tidak hanya menguji, mungkin bahasa yang lebih keras lagi adalah memblejeti. Memblejeti bagaimana pertarungan itu di pertarungan gagasan ya, itu dipertandingkan. Jadi yang ada itu adalah pertarungan gagasan, bukan sekadar pertarungan gas-gasan. Gagasan dan gas-gasan. Dan gas-gasan jelas berbeda ya. Berbeda, gas-gasan itu ya paling ya yel-yel, baliho, adu berisik gitu ya. Coba adu berisik dan adu baliho dan seterusnya, adu gimmick. Nah kalau adu gimmick, ya nanti kali lain ada gimmick yang berbeda, masyarakat akan kecewa. Tapi kan gimmick itu kan bukan sesuatu yang esensial, yang kemudian bisa ditagi. Gimmick hanyalah mungkin sesuatu yang menarik untuk menarik perhatian kan? Iya, karena itu begini, gimmick silahkan, tetapi yang lebih penting adalah uji gagasan. Karena itu, uji publik melalui forum-forum seperti yang kemarin di CSIS, di Indef, yang sudah terjadi ya, di beberapa kampus. Kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat bagaimana kualitas seorang kandidat. Dan atas dasar itu pula, kita kejar. Apa janji-janjinya? Bagaimana mewujudkan? Misalnya, ada yang membawa jargon Indonesia maju. Seperti apa kemajuan Indonesia itu ke depan? Yang mau diciptakan? Yang mau diciptakan. Seberapa besar, kalau Anda bicara ekonomi, berapa Anda berani meletakkan target pertumbuhan ekonomi? Atau ada juga yang mengatakan bahwa kami tidak berorientasi semata pada pertumbuhan, tetapi juga memangkas ketimpangan. Jadi pertumbuhan yang berkeadilan, pertumbuhan yang produktif. Nah, seperti apa pertumbuhan yang produktif itu? Itu bisa diuji. Kita kulitilah seperti apa janji-janji itu. Mas Kohar, bahkan kalau yang hari ini ramai adalah dari Muhammadiyah ya. Uji publik yang ini diadakan oleh Muhammadiyah. Sekretaris umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti mengatakan ini sebagai langkah ihtiyar merawat politik kebangsaan. Kita simak statement selengkapnya dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Uji publik dan dialog terbuka kepada tiga pasangan calon tersebut merupakan salah satu ihtiyar merawat politik kebangsaan. Bagaimana mengartikan bahwa uji publik bukan hanya sekedar adu keren-kerenan visi misi, tapi juga lebih dari itu merawat politik kebangsaan, Mas Kohar. Ya, di editorial disebutkan bahwa ketulusan, jeniusitas, kemudian jenuin, pandangan-pandangan yang jenuin. Pandangan-pandangan yang clear, orisinil yang jelas, itu akan terbuka ketika terjadi uji publik. Jadi apakah dia betul-betul mengajukan gagasan itu demi untuk bangsa ini, merawat bangsa ini, demi untuk kemakmuran dan keadilan bangsa ini, atau saya katakan, dia hanya menciptakan gimmick-gimmick baru, yang dari gimmick-gimmick baru itu orang kemudian ada ekspresi sesaat lah ya. Tetapi kemudian setelah memilih, loh kok kemarin seperti itu? Nah ternyata itu hanya gimmick. Nah itu kan bahaya kalau seperti itu. Nah dari uji publik ini akan kelihatan dan pilihan ada di tangan masyarakat. Betul bahwa yang muncul sekarang kan baru bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan ditetapkan hari Senin nanti, tanggal 13. Nah tapi setelah itu menuju ke situ, menuju ke kampanye tanggal 28 nanti, uji publik sudah bisa dimulai sebetulnya. Karena apa? Karena hampir pastilah itu kita akan memiliki tiga pasangan, tiga pasangan calon. Dan orangnya juga sudah, yang sudah mendaftar kan sudah jelas tiga. Dan sebenarnya visi misi juga sudah disebar ke masyarakat, bisa dibaca secara umum gitu ya? Ya menjabarkan visi-visi itu tetap harus membutuhkan ruang-ruang publik yang lebih luas. Oke. Nah uji publik ini tempatnya. Oke, Mas Kwan kita harus jeda, kita akan lanjutkan lalu bagaimana menjaga agar debat atau uji publik semacam ini menjadi ruang benar-benar untuk menguji visi misi. Bukan ajang memanas-manasi satu pendukung dengan yang lainnya. Dan apakah sudah terlihat capres-cawapres yang menang baliho tapi sepertinya takut untuk diajak debat. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetap lagi bersama kami. Kami menyambut, kami terima kasih dan menurut saya memang kita menyambut baik perhatikan dua hal. Satu adalah tentang apa yang mau dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan. Ya baik, tadi Mas Asi mengatakan ya perhatikan juga apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Mengapa kemudian membandingkan dua hal tersebut menjadi penting untuk masyarakat menilai siapa yang berhak untuk dipilih menjadi pemimpin? Rekam jejak, rekam karya, kemudian apa visi itu sama pentingnya. Jadi orang akan mengerjakan sesuatu akan lebih afdol, akan lebih lengkap apabila dia memiliki rekam jejak, rekam hasil, outcome-nya seperti apa. Dan dia bisa menjelaskan dalam visi misinya, saya ingin meningkatkan, katakanlah indeks pembangunan manusia. Ingin membuat kesetaraan di seluruh republik. Nah bagaimana caranya, bagaimana outcome-nya nanti dan kapan outcome itu akan dicapai, itu juga sesuatu yang sangat penting dan akan diingat oleh publik yang akan melahirkan rekam jejak. Yang ketika rekam jejak itu belum terlampaui atau belum tercapai, publik bisa menagih itu. Karena dia sudah memilih, dia sudah rela datang ke bilik suara, sudah rela untuk memilih yang bersangkutan, memilih pemimpin. Dan dari pilihan pemimpin itu dia berharap bahwa pemimpin yang saya pilih ini akan membawa saya kepada kemakmuran. Sesuai dengan janji-janjinya. Sesuai dengan janji-janjinya. Nah karena itulah mengapa penting, tadi saya katakan, uji publik ini akan lebih sangat bermakna apabila terus-menerus dilakukan. Supaya tidak dijejali oleh terlalu banyak gimmick. Gimmick it's okay. Tapi kalau gimmick itu kemudian berlebihan, maka bisa membuat orang yang mual juga. Atau bahkan kalau terlalu banyak gimmick, orang akan salah pilih. Tadi saya katakan pertarungan gagasan itu akan jauh lebih bermakna daripada pertarungan gas-gasan. Apa ya level dalam skala capres bursa atau pemilihan capres-cawapres itu bisa rely on atau hanya bergantung pada gimmick-gimmick saja. Kan gimmick hanya sesuatu untuk mendapatkan perhatian atau biar dilirik lah gitu. Tapi itu bukan yang esensial. Apa ya bisa sekelas tiga capres kita lah minimal. Ya publik kita kan sudah terlalu banyak dijejali dengan gimmick-gimmick. Dan untuk sesaat, karena kan periode kampanye itu bukan periode yang panjang. Kita kadang-kadang lelah. Hanya periode yang pendek saja lelah. Atau belum sempat memahami gagasan. Tetapi karena sudah telanjur terlalu banyak dijejali gimmick, maka siapa yang paling banyak membuat gimmick boleh jadi dia yang akan diingat. Yang paling sering viral gitu ya. Betul, sering viral, sering dipilih dan seterusnya. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Tetapi ketika kita hanya berhenti pada gimmick, berhenti pada simbol, berhenti pada pencitraan, maka ya akan menyesal. Karena kita butuh-butuh gagasan yang apa yang dibawa itu. Seperti yang pernah dulu 2014 kalau Afi ingat, Presiden Jokowi misalnya, pernah menargetkan pertumbuhan rata-rata ekonomi, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen. Sekarang sudah 9 tahun, sudah di ujung pemerintahan. Dan sepertinya tidak pernah menyentuh angka 7 persen. Dan tidak akan pernah. Pernah 7 persen, tapi waktu COVID gara-gara sebelumnya kontraksi kan, minus, dari minus ke plus tapi itu bisa 7 persen. Tetapi setelah itu kita hitung saja rata-rata, 5,01 persen. Waktu itu juga dikemukakan janji akan memangkas ketimpangan dengan capaian rasio gini 0,30 di tahun 2019. Faktanya 2019 sudah lewat, sekarang kita menyaksikan ketimpangan masih tinggi. Rasio gini masih 0,388. Artinya apa? Masih banyak yang meleset. Belum lagi mengurangi kemiskinan, menciptakan kemakmuran. Apakah ada peningkatan? Ada. Tetapi peningkatannya sangat-sangat tidak signifikan. Nah itu bisa ditagi kenapa? Karena ada uji publik sebelumnya. Baik. Bagaimana uji publik ini seperti yang saya tanyakan di segmen awal sebelum kita jadat. Bagaimana uji publik ini sebenarnya justru untuk mengademkan, membuka mata masyarakat soal siapa yang menjadi calon pemimpin terbaik. Bukan, malah digunakan untuk saling memanasi antar pendukung atau menjadi bagian dari kampanye negatif. Kita akan lanjutkan sesuatu lagi. Tetapkan bersama. Setelah ini kami tampilkan hasil pola yang kami lakukan di aplikasi X at Metro TV. Banyaknya lembaga menggelar uji publik apakah akan membantu rasionalitas pemilih di Pilpres mendatang. Jadi sebenarnya hampir imbang nih Mas Kohar. Ya, yang menjawab ya 52 persen, yang mengatakan tidak 48 persen. Dari Instagram kita lihat apakah, oh cukup berbeda. Jadi yang mengatakan ya di Instagram mengatakan 90 persen bahwa uji publik akan membantu rasionalitas pemilih di Pilpres. Hanya 10 persen yang mengatakan tidak. Satu tanggapan dari netizen akan saya bacakan dari Edhud Suhargono. Semoga rakyat negeri ini bisa berpikir waras dan menggunakan akal sehat dalam memilih Capres-Cawapres. Mas Kohar, ini kan menyambung bahwa ada yang melihat debat itu penting. Ada yang merasa sepertinya tidak terlalu esensial untuk menyaksikan debat. Tapi juga bagaimana untuk semua pihak menghormati debat itu kepada hitonya. Untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya kepada para pemilih. Bukan menjadi ajang saling serang atau ajang saling memanasi satu sama lain. Sebetulnya perdebatan itu biasa. Bahkan pernyataan negatif terhadap seorang kandidat itu juga biasa. Dalam proses perdebatan. Yang tidak boleh itu kan black campaign. Kampanye hitam. Tetapi kalau kampanye negatif itu masih menggunakan data, masih menggunakan fakta. Bukan hoax. Kalau black campaign itu jelas. Kampanye hitam itu hoax. Nah, ruang-ruang ini harus tersedia. Nah, penilaian negatif itu akan melahirkan klarifikasi. Mengapa Anda dulu seperti ini? Mengapa Anda melakukan ini dan seterusnya? Dari uji publik itu akan ketahuan, akan kelihatan. Tetapi itu ruang itu harus dibuka. Mengapa ruang uji publik itu dibuka? Karena kita ingin melihat pemilih bukan sebagai objek, Afi. Pemilih sebagai subjek. Ketika kita menganggap bahwa pemilih itu sebagai subjek, maka ada dialog di situ. Kalau kita selamanya menganggap bahwa pemilih itu sebagai objek, apa bedanya kita dengan HP misalnya? Kita pegang HP, kita pegang smartphone. Kita yang mengatur semuanya sesuai dengan kemauan kita. Kita yang mengatur semuanya sesuai seolah-olah bahwa yang benar itu hanyalah kita. Tidak bisa seperti itu. Nah, uji publik itu akan memberikan kesempatan yang setara. Antara pemilih dan pemimpin yang hendak dipilih. Dan di situ letak strategisnya uji publik. Dan di situ demokrasinya ya? Demokrasi itu penting di situ. Dan kita harus terbiasa dengan perdebatan. Perbedatan perdebatan itu berbeda dengan perkelahian. Perdebatan bukan perkelahian. Dia adalah pertarungan. Pertarungan itu fairness. Karena ada yang atur. Pertarungan itu sehat. Tinju itu kan pertarungan. Bukan perkelahian. Ada peraturan dan semua saling menghormati koribor yang sudah diatur itu. Baik, Mas Kohar terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga Masa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi esok hari saat malam. Sampai jumpa. Mas Kohar terima kasih. Metro TV X10 sekarang.